Terima kasih Terima kasih Kau taburkan Beri kasih Hanyalah emosi Beranjangu Terbang tinggi Bersama mimpi Terulang dalam Lautan emosi Setelah Aku Sadar diri Kau telah jauh Pergi Tinggalkan mimpi Yang tidak bertamping Ibu takut sama Jakarta Pasti karena ibu pernah memiliki pengalaman buruk Fon Itu model terbaru Suami kamu tuh harus bisa memahami dan memaklumi profisi kamu Aku juga khawatir keadaan kamu gimana Kamu ikut panik Kamu itu belum dapat Sudah kasih tau alamat saya Mestinya kamu tunggu dulu Sampai terima uangnya gitu Kamu bohongin saya Siapa putri? Anak siapa dia? Saya ngeliat Mas Rioni di kafe Dia sedang bersama Dina Apa? Kamu kerja Untuk keluarga saya Merawat saya Dan tinggal di rumah saya Dan malam itu Berarti Putri anak kita Anak saya Tidak Tidak Putri ada di rumah Jangan Kenapa? Biarlah saya menjelaskan semuanya dulu pada putri Tapi Rio Saya kenal sifat dan wataknya putri Saya tidak mau bikin dia shock Berilah dia waktu Saya janji Saya akan menjelaskan semuanya pada putri Iya Kamu Gak akan mengikir janji kamu Fira Mana Rio? Mana perempuan itu? Mereka baru aja pergi mbak Baru pergi? Kok kamu gak nahan mereka sih Fir? Kamu kan tahu aku bakal datang ke sini? Aduh mbak Sabar dong sabar Sabar? Kamu nyuruh aku sabar? Secara aku tahu suami aku mau selingkuh Mbak Pokoknya saya gak mau kalau Mas Rio tahu saya yang ngadu sama mbak Saya juga gak bisa nahan mereka kok Makanya Mas Rio juga gak tahu kalau saya ada di sini Mbak Saya juga ngerti perasaannya mbak Saya itu ada di pihaknya mbak Saya juga gak seneng kok kalau Mas Rio selingkuh kayak gitu Apa sih kekurangan aku Fir? Dibandingin perempuan kampung itu Iya mbak Saya ngerti Harusnya Mas Rio itu bersyukur punya istri seperti mbak Pasti ini bukan salahnya Mas Rio deh mbak Pasti perempuan itu yang menggoda Mas Rio Tapi sepertinya mbak Hubungan mereka itu udah gak bisa Udah gak bisa Iya mbak Sepertinya hubungan mereka itu udah gak bisa dipisahin lagi deh mbak Kalau saya nih mbak jadi mbak Saya suruh pilih dong Mas Rio Pilih mbak atau perempuan kampungan itu Gara-gara perempuan itu kamu lupa sama Lia Iya kan? Astagfirullahaladzim Lia Baru Sudah pulang bud? Ibu 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 dari mana? Ibu habis kerja? Kamu sudah makan? Belum Tapi Putri gak lapar bu Ada apa bud? Putri kesel bu sama Tante Ambar Tante Ambar? Mamanya Lia Saya anaknya aja dia maki-maki putri Gak entah istrinya bos Eh Karena persoalan apa dia sampe maki-maki kamu put? Soal kerjaan Soal pribadi Emang bu Belakangan ini putri kurang konsentrasi sama kerjaan Tapi bukan berarti dia bisa menghina putri dan maki-maki putri kayak binatang bu Memaki kamu seperti apa put maksudnya? Yang aja mau pecat putri bu Kalau bukan karena rasa utang budi putri sama Lia dan papanya Putri pasti udah pindah kerja ke perusahaan Pak Wisnu dari kemarin-kemarin bu Bu Tenangkan diri dalam hati kamu dulu ya Supaya kamu bisa berfikir jernih untuk mengambil keputusan yang terbaik Ingat tidak bu saran ibu kemarin Kamu temui Pak Wisnu secara pribadi Untuk bilang terima kasih Dia sudah kasih kamu handphone Ada baiknya kamu coba bekerja di perusahaannya dia Siapa tahu ini kesempatan yang baik untuk karir kamu Kamu bisa lebih konsentrasi nulis maska Tidak boleh tertukar seperti ini Oh akhirnya kamu muncul juga Udah selesai kencannya kamu Jangan dipikir aku gak tahu ya Hah? Kamu ninggalin Lia Demi kamu berkencan dengan perempuan itu kan? Bar Kenapa? Kenapa? Hah? Takut ketahuan sama anak kamu Takut perselingkahan kamu ketahuan Lia sudah tahu semuanya antara hubungan kamu dan Dina Tutup bolak Udah gila ya? Tentu yang depan Lia Dimana kalau sehat kamu? Dimana? Dimana kalau sehat kamu? Hah? Anak sakit kamu malah pergi berkencan Ayah macam apa kamu itu? Hah? Ayah! 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 Doktor! Ini gara-gara kamu Rion! 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 Seandainya saja dulu Ambar tidak merayu Rio, pasti sekarang Rio udah meraih Dina. Kamu tau gak Lia itu siapa? Lia itu anak saya, anak Rio, anak pemilik perusahaan. Sekarang apa permasalahannya kamu sama Lia? Pasti kamu kan yang salah? Saya salah. Seharusnya kamu yang minta maaf sama saya untuk semua kesalahan kamu. Kamu udah merebut ayah saya. Kamu bisa milih pria manapun. Tapi saya, saya hanya punya satu ayah. Dan kamu telah merebut om Rio dari ibu saya. Saya akan kasih kamu pelajaran. Ambar. Bagaimana mungkin kamu bisa melupakan saya? Saya sudah mengandung anak kamu sekarang. Saya berusaha memberitahu kamu. Tapi kamu tidak ingat siapa saya. Kamu tidak kenal saya. Ya Tuhan. Putri tidak tahu siapa ayahnya. Saya selalu bilang ayahnya sudah tidak ada. Selama ini, dia pasti menganggap ayahnya adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab. Saya harus bicara dan memberikan pengertian sama Putri supaya dia tidak membicik kamu, Rio. Sejak pertama mengenal Putri, saya sudah merasakan sesuatu di hati saya. Sesuatu yang membuat saya merasa dekat dengan dia. Dan saya yakin, ia pun merasakan hal yang sama. Ini semua adalah takdir. Tuhan menginginkan kami untuk bersatu lagi. Sepertinya hubungan mereka itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi, Mbak. Kalau saya jadi Mbak, saya suruh pilih dong, Mas Rio. Pilih Mbak atau perempuan kampungan itu. Rio, kamu harus memilih. Saya atau Dina. Rio sudah tahu siapa Putri. Tapi Putri belum tahu apa-apa. Saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak mau menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Rio dan Amber. Kalaupun saya harus berkorban, saya rela. Saya tahu bagaimana rasanya disakiti orang yang saya cintai. Saya tidak mau merusak luarga mereka. Kala! Udah ada yang sama dia ya? Belum. Dia ngasih tahu dia sakit. Abis operasi kali. Operasi apa? Ginjal. Tapi Ram, si Lia pasti sembuh kan? Saya tidak sempat ngobrol lama sama Lia. Cuma yang jelas dia bisa operasi. Tidak! Wits, ada artis baru Gak nyangka gue bisa ketemu sama pemain senetron baru kayak lo Ngapain lo disini? Gak ada kerjaan Gue kesini ada urusan pribadi Kenapa? Lo mau tau? Jangan deh Masalahnya kalo lo tau, lo pasti bakalan cemburu Urusan apa? Putri Nah Baru namanya disebut-sebut Orang udah telfon Panjang umur banget Iya sayang Iya iya Aku kesitu sekarang kok Enggak Aku gak bakalan telat Kamu tunggu aku disitu ya sayang Yaudah Bye Dengar ya artis baru Lo pikir Setelah lo bisa nyaingin gue Lo bisa ngedapetin putri Putri sekarang udah jadi milik gue Mendingan Lo sekarang nyari cewek lain lagi aja Bye Gak kuliah put? Enggak bu Tung ben Gak ada kerjaan? Kerjaan Biasanya kan kamu kalo tidak ke kampus itu berarti ke kantor film Putri lagi nunggu temen bu Leo Hai put Bu Udah dateng Terima kasih ya bu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya put Iya bu Biasi Tanda Kita dah ada Saya harus segera berkemas Dengar ya putri Biasi Tanda Biasi Tanda Sampai jumpa Biasi Tanda Jangan mimpi yang tidak bertepi Halo Mas Jamal Mas, Pak Ryo udah transfer uangnya Mas Bagus Artinya gini, kumulung merat itu bisa dipercaya Kamu sudah transfer bagian saya ke rekening saya? Udah Mas, sesuai perjanjian kita Oke, oke Ya Dina Kamu adalah tambang emas saya Soalnya demi kamu Kumulung merat itu mau memberikan apa saja yang saya minta Ma Ini Papa saya Pa Mama 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 mana? Mama Nama di rumah Papa Papa Jangan pernah tinggalkan Lia ya Mana mungkin Papa tinggalkan kamu Kenapa kamu ngomong begitu? Papa Papa juga harus janji sama Lia Kalau Papa Gak akan pernah tinggalin Mama Dia takut, Pak Takut banget Kalau Papa Sama Mama bertengkar Dia gak mau, Pak Papa Papa Sama Mama bercerai Papa 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 harus janji sama Lia Papa Harus baikkan sama Mama Iya, Pak Kantor pengacara Ngapain ya si ambar ngajakin ketemuan Fira Apa kabar? Fira Kenalin ini pengacara yang akan mengurus perceraian aku dan Mas Ryu Oh, iya Saya Fira Bu Fira Apa kabar? Baik Silahkan duduk Aku nyuruh kamu kesini Untuk menjadi saksi Saksi? Saksi perselingkuhan Rio Kamu kan tahu kejadiannya semuanya, Fir Kamu kan teman aku Kamu mau kan bantuin Saya Saya Begini, Bu Kesaksian Ibu akan menguatkan tuntutan dan gugatan cerai Ibu Ambar terhadap suaminya, Bu Apa? 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 Apa yang benar kamu? Apa yang benar kamu? Akhirnya Ambar dan Mas Ryu akan bercerai Itu berarti karir Mas Ryu juga akan berantakan sayang Iya Mas, tapi aku harus melakuin apa dong sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah menikmati kehancuran mereka Kita sekarang hanya tinggal ketawa puas menikmati kehancuran Ambar dengan Mas Ryu sayang Ya udah, oke Mas kalau gitu Iya ya, bye Ini adalah kehormatan besar bagi saya Bisa ketemu dengan Anda dan bicara empat mata Saya sangat tersanjung dengan hal ini Saya ini kan penulis baru pak Dan saya merasa bangga banget Bisa kenalan sama produser hebat kayak bapak Justru saya sebagai produser gak ada apa-apanya Kalau bukan karena penulisnya yang handal dan juga aktornya yang handal Dan saya sangat mengharapkan bisa bekerja sama dengan Anda dan menghasilkan karya-karya yang spektakuler Bukan hanya cuma di Indonesia Tapi juga hasil karya kamu kita bisa jual ke dunia internasional Dunia internasional? Iya Karena hasil karya kamu cukup bagus Putri, sorry banget Waktu saya sangat padat Saya pamit dulu ya Sampai ketemu Iya pak Put, kesempatan ini gak dateng dua kali Pak Wisnu itu selalu mendapatkan perhargaan di film-filmnya Film-filmnya dia selalu sukses Ya aku tahu Aku juga ikutin dunia perfilman kok Saya yakin Kamu gak akan menyianyiakan kesempatan ini kan? Tapi Tapi aku masih punya hubungan kerjasama dengan Awas Itu kan sinetron Ini film put Sinetron dan film itu beda Ya Maksud aku Sama-sama Perusahaan film itu kan mereka sama-sama bersaing Dan Aku ini udah punya hubungan khusus dengan om Rio Beliau yang menjadikan aku seorang penulis seperti sekarang Kalau aku bantuin pak Wisnu Om Rio pasti akan merasa kecewa Dan merasa Gini Kalau pak Rio ingin kamu sukses Pasti dia akan memberikan kamu izin Untuk membuat skenario di PH-nya Pak Wisnu Terima kasih 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 Kok Ibu belum pulang sih? Udah jam segini. Amplop. Masih tanggal. Segini kok udah dapet honor? Masih tanggal. Pasti Tante Ambar. Dia udah ngerebut ayah saya. Sekarang dia memecat saya. Tunggu aja. Aku pasti bakal bales semua ini. Assalamualaikum. Ibu. 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 Bu rumah kita kemasukan maling, Bu. Put. Kamu jangan panik. Ibu yang beres-beres semua barang dan Ibu bawa ke tempat tinggal yang baru. Apa? Ibu dimana sekarang? Udah kamu jangan panik. Sebaiknya kamu sekarang cepat kesini, sekarang tulis alamatnya. Tapi Ibu dimana sekarang? Apa yang terjadi, Bu? Nanti Ibu jelaskan semuanya. Sekarang kamu catat alamatnya cepat. Iya, Bu. Iya, Bu. Mau kemana kamu? Bukan urusan kamu. Aku ini suami kamu. Aku berhak tetap tahu. Kamu urusin aja perempuan kamu itu. Apa yang kamu urusin aku? Toh selama ini juga kamu gak pernah peduli kan sama aku? Bahkan waktu liah operasi, Kamu rela ninggalin liah demi berkencan dengan perempuan itu. Eh! Jangan ngomongan kamu. Jangan ngomong sembarangan. Dan dia bukan wanita sembarangan. Ngerti kamu? Kamu masih ngebelain dia. Udah jelas-jelas dia yang salah ngerebut suami orang. Dia tuh gak level sama aku. Dia bukan sayangan aku. Ima! Iya, Tia. Bawa barang saya ke mobil. Dan bilang Pak Ugan suruh anterin saya. Iya, Tia. Maafin, Tia. Maafin aku. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor kamu. Kamu sudah menodai pernikahan kita dengan berselingkuh dengan perempuan kampung itu. Maafin! Maafin! Ya Tuhan, kenapa semua jadi begini? Salahkan saya kalau saya ingin melibus kesalahan saya di masa lalu. Salahkan saya kalau saya ingin mengingat masalah menurut saya. Saya tidak mau kehilangan keluarga saya. Saya hanya ingin mencari jawaban atas masalah menurut saya. Dan Dina. Dan juga anak Dina. Dan juga anak Dina. Masya Allah, Bu. Kenapa semua barang-barang dipindahin ke sini? Iya, Put. Kamu sudah makan? Bu, kenapa barang-barang kita semua dipindahin ke hotel ini? Rumah kita itu tidak aman, Put. Gak aman gimana? Selama ini kan aman-aman aja, Bu. Maksud ibu, ada penunggunya. Hah? Penunggu? Iya, setiap kali kalau ibu sendirian, ibu selalu diganggu sama makhluk halus. Makhluk halus? Iya, Put. Makanya ibu gak tahan. Untuk apa ibu buru-buru pindah ke tempat ini? Sejak kapan, Bu, ibu percaya sama tahayul dan makhluk halus segala? Ibu gak pernah cerita sama Putri kalau di rumah ada penunggunya. Ya, karena ibu tidak mau bikin kamu takut. Makanya ibu tidak cerita. Udah deh, Put, ya. Gak usah cerita lagi. Aduh, ibu jadi merinding nih. Ibu sudah gak tahan, makanya ibu cepat-cepat keluar, ya. Oh ya, Put, gini. Untuk sementara kan kita tinggal di hotel ini dulu sampai kita nemuin kontrak yang baru. Tapi ibu sudah... menemukan satu iklan rumah kontrakan. Kayaknya sih cocok. Dan lagi yang penting, tempatnya itu dekat sekali dengan kampus kamu, Bu. Besok ibu mau kita lihat sama-sama, ya. Kayak gak ada kerjaan aja tuh penunggu, Bu. Bentar ya, Bu Ambar. Kocinya gak bisa dicapkan. Bu Ambar. Bu Isnu. Aku sampai gak kenalin kamu. Kacamata hitam sih. Jangan keras-keras dong. Saya pakai kacamata ini biar gak ada yang tahu. Saya ngerti kok. Kamu kan sekarang aksis terkenal, ya kan? Eh, kamu masih apa? Sendirian. Saya... mau nenangin diri. Emang ada masalah apalagi? Bapak, kuncinya sudah selesai. Kamu gimana sih manggil nama saya? Keras banget. Nanti kalau orang tahu saya tinggal di sini kan bisa berbahaya. Saya gak mau kalau ada orang yang tahu saya tinggal di hotel ini. Paham? Iya, maaf, Bu. Saya akan mendaga privasi ibu sebaik mungkin. Nanti kopar ibu kami bawakan ke kamar. Sudah, mbak. Gak usah. Biar saja yang bawain. Ya? Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Ada kiraman bunga nih. Bunga? Dari siapa, Sus? Semoga cepat sembuh. Dari ramah. Dari ramah. Pasti dari teman istimewanya, ya kan? Bukan. Cuma teman kuliah kok. Ini sarapannya saya taruh sini ya. Dimakan ya. Terima kasih, Sus. Sus. Saya bisa pulangnya kapan ya? Pasti. Udah kangen sama yang ngirimin bunga ya? Enggak kok. Nanti saya tanya sama dokter ya. Emisi. Ya, Sus. Mas Rama. Mas Rama. Perkenalkan saya, Adi Mas. Saya yang menggantikan Putri untuk menulis bahan sinetron, Mas. Gantiin Putri? Iya, makanya saya mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas. Untuk mencari informasi tentang bahan sinetron. Oh, mbak, mbak. Emang bener Putri diganti? Ya, jangan salahkan saya. Karena saya cuma menjalankan perintah Bos. Pak Rio. Bukan. Bukan Pak Rio. Istrinya, Mbak Ambar. Tante Ambar kan gak ada hal apa-apa. Dia kan cuma seorang artis. Ya, kamu lupa. Dia juga istri dari pemilik perusahaan di sini. Makanya saya gak berani merubah-rubah keputusan dia. Daripada saya juga dipecat. Kamu udah tau ya semuanya? Iya. Ini masalah apa sih? Ini gara-gara kamu berantem sama Lia ya? Aku yang salah. Kamu tau sendiri. Belakangan ini aku gak bisa ngejar deadline skenario. Iya. Dan gara-gara aku semua jadwal shooting jadi gak on time. Yaudah. Ntar aku bantuin ngomong deh sama Tante Ambar. Gak usah, Ram. Aku udah ada tawaran baru kok. Tawaran baru? Dari mana? Ya... Kamu gak perlu kasihanin aku, Ram. Karena sekarang aku udah ada kerjaan. Lia. Karena aku denger... Penyakitnya cukup parah. Iya. Ginjalnya kena. Aku juga denger hal yang sama. Kalau kamu denger kabar dari Lia, kasih tau aku ya, Ram. Kamu sama sekali gak marah sama dia. Gak ada dendam. Yang salah kan aku. Aku juga salah. Kita berdua udah sama-sama salah sama Lia. Kasian dia. Dia cuma jadi korban. Si, si. Kamu tau alamatnya Dina? Ibu Dina? Iya, Dina mana lagi? Saya gak tau, Pak. Loh, sangat bohong kamu. Sungguh, saya gak tau. Tapi kalau anaknya saya kenal, Pak. Anaknya? Iya. Yang waktu itu datang ke kantor. Ngobrol sama Bapak. Bapak lupa ya? Saya Putri. Anaknya Ibu Dina. Dina hamil tanpa suami. Saya rasa, Pak Ryo mencari Dina karena ada hubungannya dengan anak itu. Soalnya dulu, Dina kerja di keluarga yang Pak Ryo dijakap. Kalau memang semua itu betul. Saya akan cari mereka sampai dapat. Mereka bisa menjadi tambang emas buat saya. Bapak, kok Tumben masih di sini? Betah banget, Pak. Sudah. Kerja di sana, Pak. Sudah. Ini, seandainya Dina dan anaknya ada dalam genggaman saya. Saya bisa memeras kong lumerat itu. Dan saya akan mendapatkan uang banyak dalam sekejap. Pak Ryo nggak mungkin mau reputasinya hancur. Dia akan menyelamatkan dengan jalan apa saja demi reputasinya. Pasti. Ya, ya. Itu ide yang cukup bagus, saya kira. Saya bahkan sudah menyiapkan satu naskah sinetron yang siap diproduksi. Wah, kamu bagus sekali. Ini hari keberuntungan buat saya. Saya suruh sekretaris saya untuk siapkan kontrak buat kamu, ya. Pak, Pak. Nanti dulu, Pak. Kita harus membicarakan soal... Honor! Saya akan berikan kamu dua kali, Pak, dari yang diberikan Ryo pada kamu. Apa lagi? Bukan soal Honor, Pak. Ini... soal kondisi. Semua fasilitas akan saya siapkan. Mobil, laptop, komputer. Saya akan siapkan buat kamu. Kamu perlu apa? Nggak, nggak. Saya cuma minta dua syarat. Yang pertama, nama saya dirahasiakan, Pak. Dan yang kedua, saya ingin yang berperan di sinetron saya ini, Tante Ambar. Putri, kenapa mesti Ambar? Apa tidak ada pemain yang lain yang bisa memainkan itu? Kalau Tante Ambar tidak bersedia... Saya pun... tidak akan menandatangani kontrak dengan Bapak. ... Tinggal kan mimpi yang tidak berdamping... ... Halo, Ambar. Perti, Pak. Baik. Baik. Sudah lama tadi? Lumayan Selamat siang, Pak Kamu pesan apa? Saya minta gin tonic Gin tonic 1 Saya minta orange juice saja, Mbak Orange juice 1 Ditunggu ya, Pak Terima kasih Kenapa kamu siang-siang minum gin tonic? Saya lagi stres, Nuk Kok bisa sih? Seorang artis terkenal seperti kamu Kaya raya Istri dari seorang konglomerat Ternyata bisa stres juga Ada apa? Kebahagiaan gak bisa diukur dari uang Kamu benar sih Tapi Apa yang saya bisa bantu? Saya Saya butuh pekerjaan Pekerjaan? Kamu gak salah Kamu minta pekerjaan dari saya Ya tapi kalau kamu Butuh itu ya Oke Saya bisa bantu kamu Apa? Ambar mengundurkan diri? Ya, bos Itu surat pengunduran diri dan pembatalan kontraknya, bos Dia kirim lewat pengacaranya lagi, bos Terlaluan Bagaimana, bos? Sinetron kita Terhambat-hambat nih, bos Pasti Dan bahkan bisa bersenti total Karena Ambar pemeran utamanya, bos Dia gak bisa senangnya gitu dong Karena sangsinya Bahkan dia berani Membayar semua ganti rugi biaya produksinya, bos Apa? Aku baru mau diajak damai Kalau Rio mau pertemukan aku sama Dina Kalau seandainya papa mau tau mama dimana Kenapa papa gak telepon sendiri aja Gue gak mau denger lagi lo ngejelek-jelekin putri dari mulut lo Saya tanya dimana Ambar? Sedang ada di kamar mandi Kamu siapa? Ini Jakarta bang, Umar Isbek Kamu gak mikir apa? Kalau mereka sudah bertemu Itu berarti masalah mereka udah selesai Kamu udah siap, Sen? Kita semua udah siap dari sejam yang lalu Yuk, mobil mama udah siap di lobby yuk Mobil kamu Kasus ini tuh juga penting Ini demi keselamatan Dina Yang takkan mungkin dapat terulang Yang takkan mungkin dapat terulang Wajah putih, wajah pasih Terkores, luka di hati Matamu Membuka kisah Kasih asmara yang telah terboda Pertия